Pemirsa apa jadinya jika personil kepolisian meluruk markas koramil? Bukan karena ada masalah, melainkan untuk memberi kejutan di hari ulang tahun TNI ke-75. Cukup hangat dilapisi dengan nuansa persahabatan. Dengan menggunakan motor dan mobil dinas personil kepolisian sektor Balung Jember, meluruk markas koramil setempat, Senin siang. Kedatangan Kapolsek Balung AKP Sunarto bersama anggotanya ini tidak lain untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun TNI ke-75 tahun yang jatuh pada 5 Oktober. Kejutan dalam bentuk penyerahan tumpeng ini pun disambut sukacita oleh prajurit TNI Koramil Balung. Bahkan mereka tidak menyangka Kapolsek Balung AKP Sunarto yang baru menjabat sebagai Kapolsek memberikan kejutan seperti ini. Kapolsek Balung AKP Sunarto menyatakan kejutan ini bentuk sinergi dan kebersamaan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas negara. Hari ini kita semuanya tahu tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari TNI. Kami dari jadaran Polsek Balung memang sengaja memberikan surprise kepada rekan-rekan kita di Koramil Balung dengan menyerbu markasnya beliau-beliau ini dengan membawa cumpeng dan makanan untuk merayakan bersama-sama. Sempat panik tidak tadi untuk anggota Kramil? Ya, karena memang tidak ada koordinasi sebelumnya di antara kami. Memaksud saya dan pada Dramil tidak komunikasi. Memang sengaja kita bikin menjadi surprise. Harapannya dan untuk kegiatan ini? Oke, ini adalah bentuk real, bentuk nyata sinergitas kami antara TNI Polri. Karena TNI Polri adalah satu-satunya penyangga kegaulatan negara Republik Indonesia. Surprise barangkali dari Kapolsek. Saya kaget, kaget karena baru kali ini juga kita diserang sama anggota Polsek dan Kapolsek. Tadi saya terserang merasa kaget pada saat beliau-beliau datang semuanya. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Kapolsek, berserta anggota seluruhnya, anggota Polsek Balung. Terima kasih atas surprise-nya. Di barangkali hari ini di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya. Saya kira tidak ada pelaksanaan seperti ini karena dihadapkan dengan situasi Kapolsek juga baru. Peringatan HUT TNI ke-75 tahun ini tidak semeria tahun sebelumnya. Karena dilakukan secara virtual untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan News FTV Jumber melaporkan. Terima kasih.